Di video sebelumnya sudah dibahas tentang ordeulum. Kali ini kita bahas tentang kelainan pada kelopak mata lainnya ya, yaitu kalazion. Kalazion adalah suatu peradangan granulomatosa kronik non-infektif pada kelenjar meibom. Kalazion dapat mengenai semua usia, tetapi orang dewasa lebih sering dibandingkan dengan anak-anak. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya fiskositas dari sebum yang berfungsi sebagai oily layer tear film untuk mencegah penguapan terlalu cepat. Penyebab dari kalazion idiopatik, atau sampai saat ini belum diketahui. Tetapi dibuga akibat proliferasi dan reaksi granulomatosa dari dinding kelenjar yang mengakibatkan terhambat atau tertahannya sekresi dari kelenjar meibom yang diduga akibat enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Gejala dan tanda awal yang didapatkan berupa benjolan dengan radang ringan yang mirip seperti ordeulum dan akan berkembang menjadi benjolan yang lunak sampai keras pada kelopak mata. Tetapi, binten dan jenis ini tidak nyeri. Sekilas, kedua kelenan ini hampir mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Hordeolong bersifat akut, benjolan terasa sangat nyeri, dan mengeluarkan pus atau nanah. Dan kadang juga bersifat multiple. Sedangkan, kalazion bersifat kronik, benjolan tidak nyeri, masa lunak sampai keras, dan tidak bersifat multiple. Kalazion dapat sembuh sendiri sekitar 3-4 minggu. Penanganan yang dapat dilakukan antara lain, kompres air hangat 10-15 menit dapat diulangi sebanyak 4 kali dalam sehari. Dan, pemberian antibiotik topikal. Jika benjolan besar dan mulai mengganggu penglihatan, dapat dilakukan penyuntikan steroid. Dan, pembedahan insisi serta kuretase dengan cara ekokliasi kalazion. Gimana? Udah ngerti kan? Klik tombol subscribe untuk konten menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar lebih banyak tahu tentang mitos-mitos yang ada di sekeliling kita yang berhubungan dengan kesehatan. Tulis di kolom komentar, kira-kira pembahasan apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih.